Halo teman-teman, kembali lagi di IPA Channel Jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial makeup lagi Tapi karena produk yang aku pake, sama aja sama produk yang aku pake di video sebelumnya Jadi aku mau sambil cerita-cerita gitu Sambil kayak make talk, make up, sambil cerita Sambil bicara gitu kan sama kalian Yaudah kita mulai aja ya Satu, dua, tiga Jadi produk pertama yang aku pake itu ada lip balm dari Nivea Aku pake lip balm ini karena memang belakangan ini bibir aku itu yang kering banget Sampai yang bisa di klopek-klopekin gitu Tangan aku sampe gratil banget sampe Kayak dia suka banget klopekin sampe luka gitu Padahal gak boleh bisa infeksi, bisa sampe Sampai bibir yang bengkak terus bernananya gitu Jadi kalian jangan ikutin ya Nah aku pake yang rasa strawberry Eh, ini gak berasa gengs Ini cuma wanginya aja yang kayak rasa strawberry Kayak wangi strawberry, ini varian strawberry Jadi setelah lip balm, selanjutnya aku pake foundation dari Vokalur Aku pake yang stay matte ultra matte foundation Di video aku sebelumnya aku pernah ngasih tau kayak teksturnya gimana Baru dia nge-claimnya gimana Jadi kalian tonton ya video aku sebelumnya Dan aku juga pake brush dari Zoria pertama-tamanya Sebelum aku pake beauty blender Nah, kita pake aja sekarang Oh iya Kalian tau gak sih ternyata Tanggal 10 Oktober itu merupakan hari kesehatan mental sedunia Aku baru matau masa Jadi kemarin itu aku kan kayak Di hari itu aku nge-scroll-nge-scroll IG kan Jadi biasa gabut Jadi aku kayak nge-scroll-nge-scroll IG Tiba-tiba aku kayak Andi gitu kenapa orang-orang pada Nge-uploadin tentang kesehatan mental Jadi aku cari di Google kan Ternyata hari itu hari kesehatan mental sedunia Aku baru tau Ih, gimana aja sih aku hidup Aku hidup dimana sih Makanya baru tau Kalian ada yang sama kayak aku gak sih? Baru tau juga Nah, setelah kalian tau-tau-tau-tau gini kan Baru disapukan gitu Diratain pake si brushnya Sampai dia merata Sebenernya aku tuh Udah ada niatan Buat channel Youtube itu Udah dari lama Lama banget Udah dari SMP Aku udah tuh pengen buat Channel Youtube gitu kan Tapi baru Kerealisasinya sekarang Karena banyak persiapan yang harus aku siapin Butuh persiapan yang panjang Buat aku bisa Ngerealisasikan kemampuan aku ini Terutama persiapan batin Banyak yang aku pikirkan Kayak apa kata orang nanti Kalau aku yang penampilannya biasa-biasa aja ini Mau jadi Youtuber Atau Aku yang gak punya kemampuan apa-apa ini Mau jadi Youtuber Aku pikirin hal itu Sampai satu hari gitu Aku agak-agak lupa gitu sih Pertanyaannya gimana Kayak sama-sama inget gitu Aku seinget aku Dia nanya kayak gini Dia ngasih dua pilihan Yang intinya Kamu mau mulai dulu Baru memperbaiki Atau mau memantaskan diri dulu Baru memulai Saat itu tuh Aku mikirnya kayak Aku pengennya Memantaskan diri dulu Baru memulai Sampai suatu hari Aku ngerasakan capek yang Capek banget Buat mikir yang gitu Kayak capek yang sampai Mati rasa gitu Dan aku mulai Kepikiran kayak Di benak aku Terlewat kayak Bill Manusia itu punya Naksu Dan dia gak bakalan Puas Sama apa yang dia punya Termasuk dalam Hal kemampuan Jadi Miss Gimana Kalau ternyata Sampai akhir Kamu masih berasa Kurang puas Dengan kemampuan kamu Dan akhirnya Kamu gak bakalan Memulai apa yang kamu cita-citakan Dan akhirnya Cita-cita kamu Cuma bakalan jadi mimpi Gak bakalan kerealisasi Disitu aku kayak Mulai Disitu aku kayak Bilang ke diri aku Ayo Bill Kamu udah terlalu Banyak Kebuang waktu Buat hal yang gak seharusnya Kamu fokuskan Buat hal yang gak seharusnya Nambil attention kamu Jadi ayo Ayo kamu Mulai Apa yang kamu mau Dan jangan Kata kasarnya Jangan Ngebuang waktu kamu Untuk hal yang gak penting Oh iya Sekolahnya Sebenernya Pertama kali itu Channel ini tuh Mengokasi Nama Pengalamin Karena Aku tuh Sering banget Ikat canggih Sama temen-temen aku Karena memang aku Anaknya kan gak bisa Diam Kayak Rasok banget gitu Baru Mereka mungkin Capek kali ya Jadi Aku sering dikacangi Sama mereka Memang Aklap temen aku itu Wah Merjana sayang Tapi padahal Kayak awalnya Memang Channel ini Mau kasih nama Happy Eh Happy Pengaruh pinat kan Memang buat kayak Seru-seruan aja Karena aku kan Sering dikacangi gitu Jadi kayak Biar seru-seruan aja Tapi kenapa Jadinya Happy ya Kak Karena aku Buat Channel ini Aku pengen Ngingetin kali ini Kayak Buat Bahagia terus Buat happy terus Aku pengen Dari kata Berawal dari kata Bisa jadi doa Makanya aku Pakai Happy ya Selagi nama Channel ini Kayak Biar Setiap kali Orang menyebutkan itu Bisa jadi doa Untuk orang lain Terus kenapa Nggak Tulisannya Tulisan happy Biasa aja Karena Memang Biar lucu gitu Biar inget gitu Kayak P-nya yang Di tengahnya itu Berasal dari Pinat Si pengaruh pinat itu Gitu Awalnya Milen Dari namanya ini Aku berharap Semua orang itu Bisa bagian Bukan bahagia Bukan bahagia Bohong Iya loh Tapi bahagia Yang benar-benar Bahagia Iya loh Ya Tersenyum Bukan karena bahagia Bukan karena Pasal Laman Tau gimana gitu Berpura-pura Bahagia itu Nggak enak Nyaman perasaan Sendiri Itu juga capek Bukan Pernah nggak sih Kalian berada Dikit-dikit Emosi kalian itu Nggak kekontrol Kadang-kadang Bisa marah Bisa Nangis Bisa Ketawa sendiri Itu Bisa gugup yang berlebih Kayak Kalian itu dikejar-kejar Sesuatu Kayak Nggak bisa Tenang gitu Berasa ada yang Hejat Tapi sebenarnya Nggak ada Atau Kalian itu Pengennya Bawaannya Kayak Mau tidur Selama yang Mungkin Kalian bisa Karena Kalian berpikir Kayak Kalian nggak mau Ngerasain apapun Kalian nggak Pengen Ngerasain apapun Kalian nggak Pengen Tahu apapun Karena memang Udah capek Atau Bahkan Kayak Kalian Nggak bisa Tidur Karena Kalian berpikir Kayak Ada hal Yang harus Kalian selesaikan Karena Kalian juga Berpikir Kalian Istirahat itu Kalian bakalan Kehilangan Sesuatu yang Besar Gitu Bahwanya Kalian Lebih cenderung Ngerasa Dunia ini Tempat Survive Sedangkan Bahagia Atau Hal apapun Itu Cuma Bonus Pernah nggak Sih Kalian Kepikiran Kayak Gitu Kalau Kalian Pernah Kepikiran Kayak Gitu Aku Cuma Mau Bilang Kalian Kalian Itu Nggak Aneh Kok Dan Aku Meminta Ke Kalian Buat Cerita Ke Orang Terdekat Kalian Cerita Ke Keluarga Kalian Cerita Ke Orang Terpercaya Kalian Sampaikan Apa Yang Ingin Kalian Sampaikan Sampaikan Kalau Ini Itu Barat Kalau Aku Harus Nahan Sendirian Itu Nyakit Kan Gitu Aku Ingin Kalian Lebih terbuka Karena Bisa Jadi Orang Yang Kalian Kasih Tau Cerita Kalian Itu Ternyata Pernah Ngerasakan Hal Yang Kalian Rasakan Dan Dia Bisa Ngebantu Kalian Walaupun Gak Mudah Aku Berharap Kalian Mencoba Dan Buat Kalian Yang Ngerasa Kayak Orang Terdekat Kalian Atau Bahkan Keluarga Kalian Kelihatan Berada Di Titik Terendah Dia Jangan Paksa Dia Cerita Kalau Dia Memang Belum Mau Cerita Ke Kalian Tapi Berusaha Tunjukkan Ke Dia Kalau Ternyata Kalian Itu Bisa Jadi Orang Terpercaya Dia Kalian Itu Bisa Jadi Tempat Dia Bersanda Bisa Jadi Tempat Dia Bercerita Kesel Kesulitannya Jadi Jangan Paksa Dia Buat Cerita Tapi Berusaha Tunjukkan Kalau Kalian Itu Pantas Maksudnya Kalau Kalian Bisa Jadi Tempat Terpercaya Dia Saran Aku Sih Kayak Gitu Karena Kalau Kalian Maksa Dia Malah Semakin Menutup Diri Dia Malah Jadi Semakin Tertekan Dan Pemikiran Dia Jadi Malah Tambah Bercabang Aku Sih Ini Kayak Gitu Nah Ini Dia Hasil Tutorial Makeup Kali Ini Pertama Aku Meminta Maaf Banget Kalau Ternyata Kata-kata Aku Malah Nyibung Kalian Kalau Ternyata Kata-kata Aku Malah Nyikutin Ati Kalian Aku Mau Minta Maaf Banget Tapi Itu Yang Pengen Aku Sampaikan Aku Cuma Pengen Kalian Gak Pernah Putus Asa Gak Pernah Nyerah Dan Gak Pernah Lari Tempat Yang Manusia Gak Bisa Jangkau Pembahasan Kali Ini Berat Banget Ya Makasih Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Bye